Sebagai sarana kreativitas mahasiswa setiap semester, Politeknik Negeri Padang secara rutin menggelar kegiatan yang dinamakan Pekan Kreativitas Mahasiswa atau PKM. Kegiatan resmi dibuka pada Senin kemarin oleh Direktur PNP Surva Yonri di gedung PKM PNP yang ditandai dengan pemukulan gong yang kemudian diiringi oleh gandang tasa. Pembukaan diawali dengan parade bendera oleh organisasi dan himpunan mahasiswa. Direktur Politeknik Negeri Padang Surva Yonri mengatakan, selain masuk ke dalam kalender akademik, pihak kampus juga menganggarkan biaya selama pelaksanaan kegiatan dengan membiayai tiap-tiap organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan. Baik, jadi kita di Politeknik Negeri Padang ada PKM. PKM ini adalah Pekan Kreativitas Mahasiswa. Jadi di Politeknik Negeri Padang sudah menetapkan Pekan Kreativitas Mahasiswa ini dalam satu semester, satu minggu, ini adalah harinya mahasiswa. Dan ini sudah masuk ke kalender akademik. Jadi PKM Kreativitas Mahasiswa ini kita adakan setiap semester, artinya dua kali dalam satu tahun. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan ruang dan waktu kepada mahasiswa-mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Jadi di dalam satu semester ini, proses belajar-mengajar yang selama ini kita adakan di ruang kelas, di lab, itu sekarang kita pindahkan ke lapangan dan semua kegiatan ini diendal oleh mahasiswa yang tergabung di dalam organisasi mahasiswa. Jadi dalam satu semester ini, ini adalah harinya mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Jadi kami sebagai dosen ikut terlibat di kegiatan-kegiatan yang diangkatkan oleh mahasiswa. Pembukaan diadakan di aula PKM dihadiri oleh ribuan mahasiswa dari semua jurusan. Seperti menonton pertandingan sepak bola, teriakan, serta yeliel dari mahasiswa tiap jurusan. Menambah kemerihan kegiatan. PKM semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 tahun ini mengusung tema pahlawan dalam karya mahasiswa mengabadikan inspirasi dan dedikasi. Selama satu pekan ke depan akan ada 86 agenda kegiatan. Di antaranya seminar dengan menghadirkan narasumber dari luar kampus, bazar, dan pertandingan olahraga. Seperti futsal, basket, catur, dan masih banyak lagi. Pada pembukaan sore harinya juga diisi dengan hiburan KIM yang diikuti oleh semua cipitas akademika mahasiswa dan dosen. Kreativitas mahasiswa adalah di mana agenda setiap tahunnya, setiap persemesternya yang ada di politiknik negeri Padang. Yang berjumlah kegiatannya 86 kegiatan termasuk di PSDKU. Seperti turnamen olahraga gitu. Seperti ada permainan-permainan punch game gitu. Lelaganya seperti futsal, basket, catur, dan seluruh mahasiswa politik negeri Padang. Misalnya, KMJE gitu. KMJE aja yang isi gitu di satu stand gitu. Kalau untuk himam mesin, ya himam mesin aja isi di situ. Sampai jumpa.